Halo teman-teman, serial Sun Wukong kini telah memasuki musim ketiga. Di season kali ini akan berfokus pada tiga cerita utama, yaitu nasib Aose yang dibawa ke tempat suku naga, petualangan Sun Wukong di alam bawah, dan perjalanan kelompok Biksu Tong yang akan melintasi wilayah dari seluman kerbau. Di part sebelumnya, rombongan Biksu Tong pergi ke Laut Cina Selatan untuk membebaskan Sun Wukong. Meskipun banyak masalah yang dihadapi, jiwa Sun Wukong berhasil terbebas dan meminjam tubuh Bailang untuk bertarung melawan Dewa Erlang. Kondisi yang kurang menguntungkan membuat Sun Wukong dan yang lainnya memutuskan untuk kabur dari medan perang. Tak lama setelah itu, jiwa Sun Wukong pun keluar dari tubuh Bailang untuk segera pergi ke alam bawah agar bisa terlahir kembali. Sementara Bailang yang tersadar sangat panik setelah tahu bahwa api suci telah padam, yang ternyata benda tersebut kembali menjilmah menjadi sosok Xio Yi. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Film diawali dengan pertarungan hebat yang terjadi antara kakek naga dengan kelompok Biksu Tong. Terlihat ada Patkai, Wuching, Bailang, Xio Yi, dan Biksu Tong sendiri. Diperlihatkan kakek naga ini sangatlah overpower dengan kekuatan elemen api yang ia lepaskan membuat tempat tersebut layaknya sebuah neraka. Tak hanya itu, ia juga memiliki kekuatan membangkitkan pasukan mayat hidup yang ia kendalikan untuk melawan rombongan Biksu Tong. Pada awalnya, semua bisa mengatasi zombie-zombie itu dengan sangat mudah. Namun keadaan pun menjadi semakin memburuk saat kakek naga turun tangan secara langsung. Satu persatu murid Biksu Tong pun dihajar tanpa ampun. Tak ada satupun petarung dari pihak Biksu Tong yang mampu menghentikan amukannya. Tak ada satupun petarung dari pihak Biksu Tong. Tak ada satupun petarung dari pihak Biksu Tong. sampai pada akhirnya mereka semua pun tewas hanya menyisakan shoy dengan kesedihan yang mendalam melihat teman-temannya mati tepat di depan matanya syukurlah ketika ia membuka mata semua tragedi yang baru saja ia lihat tak lain hanyalah sebuah mimpi buruk keesokan harinya mereka pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan namun terlihat raut wajah shoy yang sangat gelisah mengingat mimpinya semalam yang ia takutkan merupakan sebuah ramalan dari masa depan ia berpikir kalau perjalanan ini terus berlanjut maka bailang dan yang lainnya mungkin saja akan dalam bahaya maka dari itu ia pun berencana untuk berpisah dan melanjutkan perjalanan sendiri-sendiri sementara itu bailang yang berhenti mendadak menyadari bahwa sudah berjalan selama tiga hari namun masih saja mereka belum bisa keluar dari hutan ini pakai pun mulai cemas karena kini mereka telah memasuki jalan iblis ia berpikir seandainya ada also pasti kita bisa meninggalkan hutan ini dengan cepat mengingat also memiliki indera yang sangat tajam singkat cerita mereka pun sepakat untuk beristirahat karena kabut yang semakin tebal dan hari juga sudah menjelang malam untuk mengatasi urusan perut shoy pun menunjukkan kekuatan sihirnya yang bisa membuat berbagai macam hidangan lezat dengan cepat sembari menyantap makanan tersebut bisutong pun masih belum begitu paham mengapa kaisar langit sangat menginginkan api suci shoy lalu menjelaskan bahwa api suci merupakan kunci dari keseimbangan cahaya dan kegelapan keseimbangan pun mulai terganggu saat dirinya diambil dari tempat asalnya kebencian pun mulai menumpuk di hati setiap manusia keadaan akan semakin memburuk jika dirinya tak segera dikembalikan dengan penuh semangat Pak Kepun berjanji bahwa kita pasti akan mengembalikan shoy ke tempat asalnya agar bencana dapat dihindari akan tetapi shoy tiba-tiba mengatakan kalau mulai dari sini kita akan berpisah karena ia ingin berangkat sendiri yang merasa sudah cukup kuat untuk tidak lagi bergantung kepada bailang dan yang lainnya bailang yang merasa khawatir awalnya tak ingin membiarkannya namun biksu ngutong berkata lain dengan menghormati keputusan shoy yang ingin melanjutkan perjalanan seorang diri sementara itu di kerajaan langit sang kaisar sangat murka atas kegagalan para prajurit langit merebut api suci bahkan Dewa Erlang yang digadang-gadang sebagai Dewa terkuat pun tak mampu menyelesaikan tugas yang ia berikan tersebut di sini diperlihatkan Dewa Sangsin yang mulai tertekan dengan sikap kaisar langit yang mulai berlebihan ia bahkan tak diberitahu mengenai jiwa Sun Wukong yang disegel di laut China Selatan akan tetapi kaisar langit malah mengatakan sejak kapan ia harus membicarakan terlebih dahulu setiap keputusan yang ia ambil ia lalu menegaskan untuk segera menyebarkan kembali perintah untuk merebut api suci kepada seluruh pasukan terbaik di kerajaan langit setelah keluar istana Dewa Sangsin pun kembali mengingat perkataan Dewa Rulai mengenai sikap kaisar langit yang mulai berubah dan melenceng jauh dari jalan kebenaran kemudian kita pun dibawa flashback kemasa lalu saat semuanya masih baik-baik saja kala itu dirinya rutin menjadi rekan sparing dari Dewa Rulai Duel persahabatan mereka itu pun disaksikan oleh para petinggi kerajaan beserta kaisar langit yang saat itu sangat membanggakan dua dewa tersebut berada di pihaknya namun meskipun begitu Dewa Sangsin kini masih belum berpindah haluan ia masih cukup yakin dan setia mengembang tugasnya sebagai penjaga kerajaan langit ia lantas memerintahkan para pasukan pilihannya untuk pergi ke jalan iblis menghasut para seluman di sana agar mau bekerja sama menangkap diksutong dan mengambil api penyucian di sisi lain shoy terlihat sendirian menyusuri gelapnya hutan yang diselimuti kabut yang semakin tebal dari belakang ia dikagetkan dengan kemunculan seekor gagak yang sangat menyeramkan dengan kepolosannya ia lantas memberi gagak itu sedikit buah-buahan yang ia bawa namun sayangnya sekawanan gagak yang haus akan darah itu pun berbondong-bondong justru menyerangnya untung saja bailang datang membantu mengusir para hewan tersebut yang diikuti rombongan bikksutong yang ternyata sudah mengikuti shoy dari awal semenjak mereka berpisah mereka pun tak ada henti-hentinya tertawa melihat kepolosan shoy yang mencoba memberi buah-buahan kepada para gagak carnivora yang menginginkan darah segarnya dari sini shoy pun mulai mengungkapkan alasan sebenarnya ia ingin menempuh jalannya sendiri beberapa waktu yang lalu ia bermimpi buruk yang memperlihatkan kematian bailang dan yang lainnya ia percaya bahwa mimpi tersebut adalah sebuah ramalan yang akan menjadi kenyataan jika mereka terus bersama menurutnya cara satu-satunya untuk menghindari hal tersebut adalah dengan mengambil jalan masing-masing bikksutong lalu menjelaskan bahwa kematian adalah sebuah takdir singkatnya shoy pun mempercayai hal itu dan akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan bersama di tengah perjalanan patke mempertanyakan bagaimana kira-kira sekarang nasib wukong dan aose menurut bikksutong wukong sudah berada di jalan yang benar dengan pergi ke alam bawah sementara aose yang dibawa pulang oleh kakaknya mungkin sedang diadili karena penyimpangan-penyimpangan yang telah ia lakukan selama ini dan benar saja jauh di istana Naga Laut Timur Aose tengah dirantai untuk menghadapi sidang dari suku naga guna mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah ia lakukan di sana ada ayah Aose yang memasang wajah marahnya atas ulah Aose yang menurutnya sangat memalukan kalau kalian ingat ayah Aose ini adalah sosok kakek naga yang membantai kelompok bisutong dalam mimpi shoy di awal tadi ya kembali ke cerita sidang tersebut juga dihadiri oleh Raja Naga Laut Selatan yang paling bersuara keras agar Aose mendapatkan hukuman mati hal ini karena Aose telah mengkhianati suku naga melalui tindakannya yang bersekongkol dengan biksu tong terlebih lagi karena dengan kejamnya ia telah membutakan salah satu mata putranya terlihat banyak anggota suku naga lain yang mendukungnya bersorak setuju dengan hukuman mati yang harus dijatuhkan kepada Aose jelas Aose pun tak tinggal diam ia memberikan pembelaannya dengan mengatakan bahwa diam-diam Raja Naga Laut Selatan telah menyegel jiwa sun wukong di wilayahnya Selain itu ia juga bersekutu dengan para dewa yang berencana menggulingkan kekuasaan dari para Raja Naga demi menguasai seluruh istana naga hal ini diperkuat dengan kesaksian kakak Aose yang juga berada di sana bahkan Auling putra dari Raja Naga Laut Selatan pun juga membela Aose dengan memberanikan dirinya untuk mengatakan hal yang sama ia kemudian memohon kepada ayahnya agar tak lagi menuntut hukuman mati kepada Aose sayangnya hal itu tak membuat Raja Naga Laut Selatan gentar sedikitpun dengan berbagai argumennya ia tetap menuntut hukuman mati dijatuhkan dukungan dari mayoritas suku naga pun semakin membuatnya besar kepala sampai akhirnya Ayah Aosepun mulai angkat bicara ia mengungkapkan kemarahannya karena Aose yang tak ada henti-hentinya mempermalukannya mengingat dulu Aose juga pernah melukai Yuzong putra naga gunung kenyu yang membuat sang ayah harus menanggung semua imbasnya pembicaraan pun semakin memanas karena Aose malah mengatakan kalau dari dulu ayahnya itu sangat egois yang hanya mementingkan harga dirinya sendiri ketimbang para putranya ia mengaku kalau semua perbuatannya sengaja ia lakukan untuk mempermalukan dan membuat marah ayahnya tersebut mendengar hal itu kini tak ada yang perlu dibicarakan lagi dengan murkanya Ayah Aosepun menyebut Aose sampah lalu pergi dan menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada pengadilan suku naga dengan ini pengadilan secara resmi menjadwalkan hukuman mati kepada Aose besok siang dihadapan seluruh suku naga Hai setelah pengadilan ditutup Raja Naga Laut Selatan pun sangat marah kepada Auling karena berusaha memojokkan ayahnya sendiri dengan memberikan pembelaannya kepada Aose secara paksa ia juga telah mengatur perjodohan Auling dengan putra Raja Naga Laut Utara tak lama setelah itu diperlihatkan Auling yang sedang mencari sebuah gelang yang menyimpan sebuah cerita dibaliknya kita pun dibawa flashback ke masa kecil saat ia masih berada di Akademi suku naga kala itu ia tengah bersedih karena gelang kesayangannya dirusak oleh kakaknya lantas ia pun mengadukan hal ini kepada sang ayah namun ayahnya tak sedikitpun bersimpati ia justru membela putra sulungnya yang menurutnya berpotensi besar kelak menjadi putra mahkota istana naga untuk menghantikan dirinya ia kemudian malah membuang sanggeleng tersebut dan menyuruh Auling agar fokus saja belajar Auling yang bersedih lalu menyendiri di sebuah pinggir danau di saat bersamaan ia mendengar keributan yang memperlihatkan Aose kecil tengah dibully oleh teman-teman sekelasnya Auling yang mengetahui hal itu kemudian menyarankan agar melaporkan masalah ini kepada ayahnya namun ternyata nasib Aose juga tak jauh beda dari Auling karena jika ia memberitahukan masalah ini ayahnya juga tak akan peduli meskipun begitu ia tak sedih sedikitpun ia justru lebih suka hidup bebas untuk memilih jalannya sendiri daripada terus mengikuti perintah ayahnya kemudian Aose mengambil gelang Auling yang dibuang ke danau dan berpesan agar hidup sepertinya bebas tanpa dipengaruhi oleh siapapun sayangnya sampai sekarang Auling tidak punya cukup keberanian untuk melakukan hal tersebut setelah mengingat semua itu ia pun membulatkan tekadnya demi mengikuti kata hatinya untuk melakukan pengkhianatan demi mebebaskan Aose singkat cerita ia pun berhasil menyusup mencuri kunci penjara dari penjaga dan datang untuk melepaskan Aose sialnya pelarian mereka ketahuan oleh para penjaga sehingga mereka dikembalikan ke dalam penjara di tempat lain Shoui yang sedang tertidur nampaknya masih dihantui mimpi-mimpi buruk yang ia tidak percaya menjadi sebuah pertanda dari masa depan kini tibalah saatnya kita mengikuti perjalanan Sun Wukong yang telah sampai di dunia bawah disana ia langsung disambut oleh para pasukan hantu yang ingin mengambil energi kehidupan miliknya tentu saja Wukong bisa dengan mudah mengatasi mereka sekaligus membuat semuanya lari ketakutan tak lama setelah itu ia pun bertemu dengan salah satu Dewi Kematian yang memang bertugas memandu jalan setiap jiwa yang datang ke alam bawah para Dewi kematian disini tak memiliki nama semua berwujud sama dan juga tak mengenal satu sama lain pikiran mereka telah dimurnikan sehingga tak ada yang mereka ingat selain tugasnya untuk memandu para jiwa yang datang lantas ia pun mengantar Sun Wukong menuju suatu tempat yang disebut jembatan terlupakan agar itu bisa terlahir kembali di perjalanan mereka sempat bertemu salah satu jiwa seorang nenek yang merupakan jenis jiwa tersesat akibat belum bisa menerima kematiannya hal ini membuat jiwa jenis ini tak akan bisa terlahir kembali singkat cerita sampelah Wukong di jembatan terlupakan dimana setiap jiwa yang melintasi jembatan ini pikirannya akan dimurnikan sehingga akan kehilangan seluruh ingatannya semasa hidup di dunia sang Dewi kematian juga memperingatkan bahwa alam bawah akan terus menyerap energi kehidupan dari tiap-tiap jiwa jika Wukong tidak bisa melewati jembatan ini sebelum jiwanya rusak maka ia akan jatuh ke dalam kegelapan untuk selamanya sebelum berpisah Wukong pun mengajukan pertanyaan terakhir mengapa Dewi kematian tak melintasi jembatan ini saja agar bisa berengkarnasi selain itu memang sudah berapa lama mereka melakukan pekerjaan ini tak ada satupun pertanyaan Wukong yang bisa ia jawab mungkin selamanya ia akan melakukan hal ini hingga ada seseorang yang memberitahu nama aslinya kemudian Wukong pun mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berjanji pasti ia akan membantu Dewi kematian tersebut menemukan jati dirinya namun sang Dewi kematian pun ragu karena setelah melintas jembatan terlupakan ini Wukong juga tak akan mengingat apapun lalu Wukong pun meyakinkannya kalau ia berbeda dari makhluk fana yang akan melupakan segalanya ia adalah sang Raja Kerasakti yang jika sudah berjanji pasti akan ia tepati mulailah ia berlari melintasi jembatan terlupakan yang sekilas mengingatkan kita dengan adegan Son Goku yang melewati jalur naga di anime Dragon Ball ya di tengah perjalanan ia sempat dibingungkan dengan jalur di depannya yang bercabang ia kemudian melihat sebuah bola cahaya yang bergerak melintasi salah satu jalur sehingga ia memutuskan untuk mengikutinya lanjut ke bagian enam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati